Intro Setiap langkah yang kita ambil membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru, sebagian penuh tantangan dan sebagian lagi penuh keindahan. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa jalan yang akan kita tempuh. Terkadang, apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai harapan, namun kita tetap berjalan, karena itulah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang kita cari. Setiap langkah, meski kecil, membawa kita semakin dekat pada tujuan kita. Dan di setiap langkah itu pula, kita belajar bahwa dalam ketidaksempurnaan dan ketidakpastian, ada kekuatan yang tumbuh di dalam diri. Kekuatan untuk menerima, untuk berjuang dan untuk terus maju meskipun segala sesuatunya tampak berat. Seringkali hidup membawa kita ke jalan yang tidak kita inginkan. Situasi-situasi yang membuat kita merasa kecil atau bahkan tidak berarti. Namun, disinilah kita diuji untuk menerima apa adanya, untuk tidak terlalu keras menghakimi diri sendiri, dan untuk tetap menghargai diri kita. Menerima bukan berarti menyerah, tapi sebuah pengakuan bahwa hidup tidak selalu sempurna, dan itu tidak masalah. Dalam penerimaan, kita belajar merangkul diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kita belajar berdamai dengan kenyataan, tanpa mengabaikan harapan. Karena disinilah kunci dari ketenangan batin kita. Penerimaan yang tulus akan diri kita sendiri, dan segala hal yang terjadi pada kita. Kadang kita merasa ingin berhenti. Terkadang rasanya lebih mudah untuk menghindari segala rintangan, dan memilih jalan yang lebih nyaman. Tapi kita tahu dalam hati bahwa hanya mereka yang terus berjalan, meskipun perlahan, yang akan sampai pada tempat yang mereka tuju. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Mungkin hasilnya tidak terlihat sekarang. Tapi percayalah, waktu selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Di setiap langkah kita, ada sesuatu yang kita bangun. Sesuatu yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Maka jangan pernah menyerah hanya karena sedikit halangan. Halangan itu mungkin adalah cara semesta menguji sejauh mana kita benar-benar menginginkan apa yang kita impikan. Jangan lupa juga untuk mengingat mereka yang selalu ada untuk kita di saat-saat sulit. Dalam hidup ini, kita tidak selalu sendiri. Ada orang-orang yang dengan tulus membantu kita bangkit, yang hadir di sisi kita tanpa pamrih. Jangan pernah remehkan mereka. Karena di dalam dukungan mereka, kita menemukan kekuatan yang tidak kita sadari ada. Di dalam kehadiran mereka, kita belajar apa itu kasih sayang, apa itu ketulusan. Bersyukurlah untuk mereka yang ada. Karena tanpa mereka, kita mungkin tidak akan sekuat sekarang. Ketika kita memiliki kesempatan untuk membantu orang lain, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin kehadiran kita akan menjadi kekuatan bagi mereka. Menjaga hati dan perasaan orang lain adalah tanda penghormatan, bukan kelemahan. Di dunia yang semakin keras, menjadi lembut dan peduli pada sesama adalah kekuatan tersendiri. Jangan sakiti, jangan mengabaikan mereka yang berada di sekitar kita. Meski terkadang kita lelah, atau bahkan merasa kecewa, tetaplah menjaga sikap yang baik. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita tanam dalam hidup orang lain adalah benih yang akan tumbuh menjadi keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Percayalah, semesta selalu punya caranya untuk mengembalikan setiap kebaikan yang kita taburkan. Dalam perjalanan hidup ini, tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dan tetap menjalani hidup dengan hati yang penuh ketulusan. Bukan hanya tentang keberhasilan yang terlihat di luar, tapi juga tentang kedamaian yang kita rasakan di dalam. Jika kita bisa menjadi orang yang mampu membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain, kita sudah mencapai satu hal besar dalam hidup ini. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, berpengaruh pada cara kita menjalani hidup. Maka, lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Karena pada akhirnya, yang akan kita kenang bukanlah kemenangan kita, tapi bagaimana kita sampai ke sana. Emosi adalah bagian dari diri kita. Tapi jangan biarkan emosi itu menguasai kita. Jangan biarkan kemarahan menghancurkan kedamaian dalam diri kita. Saat kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menghadapi segala situasi dengan tenang dan bijaksana. Tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain. Buktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat, dan orang yang lebih bijaksana. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita menjadi pribadi yang tangguh. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi atau oleh perkataan orang lain. Kita menjadi pemilih kendali atas diri kita sendiri, dan disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, jangan pernah kehilangan harapan. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita bertahan di saat-saat paling sulit. Setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, dan di dalam setiap perjuangan itu, ada hikmah yang bisa kita petik. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena perjalanan kita unik dan penuh dengan pelajaran yang hanya kita yang bisa memahaminya. Percayalah, setiap tantangan yang kita hadapi akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap langkah dalam hidup ini adalah kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika segala sesuatu terasa sulit, cobalah untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengambil nafas dan melihat sejauh mana kita telah melangkah. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sehingga kita lupa menghargai perjalanan yang telah kita lalui. Kita lupa bahwa setiap hari kita tumbuh, bahwa setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Beri diri kita apresiasi, karena keberanian untuk melangkah di tengah ketidakpastian adalah sesuatu yang luar biasa. Ingatkan diri kita bahwa kita berharga, bahwa kita telah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Terkadang dalam hidup, kita akan berhadapan dengan berbagai keraguan. Mungkin ada hari di mana kita merasa semua yang kita kerjakan tidak berarti, atau bahwa langkah-langkah yang kita ambil tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun, ketahuilah, keraguan itu wajar. Keraguan adalah bagian dari proses pencarian jati diri dan pematangan pribadi. Alih-alih menolak keraguan itu, cobalah untuk menghadapinya dengan keberanian. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku memulai perjalanan ini? Apa yang membuatku ingin mencapai tujuan ini? Mengingat kembali alasan awal bisa menjadi bahan bakar semangat yang baru. Dalam setiap keraguan tersimpan kesempatan untuk mengenali potensi yang mungkin belum kita lihat sebelumnya. Lalu ada kalanya kita merasa terbebani oleh ekspektasi. Baik ekspektasi diri sendiri maupun ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Kita sering merasa harus memenuhi standar tertentu untuk dianggap berhasil. Namun ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang memenuhi harapan orang lain. Hidup adalah tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita sendiri. Menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita yakini. Jangan biarkan ekspektasi menjadi beban yang menghalangi kita untuk menemukan makna sejati dari setiap langkah yang kita ambil. Belajar untuk menata ekspektasi dengan lebih bijak akan membuat kita merasa lebih ringan dan bebas dalam menjalani hidup. Saat kita mengalami kegagalan atau kesulitan, kita cenderung menganggap bahwa itu adalah tanda dari ketidakmampuan kita. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan ia juga bukan penentu nilai diri kita. Kegagalan adalah guru yang mengajarkan kita tentang ketahanan. Tentang cara untuk bangkit kembali dan mencoba lagi. Setiap kali kita gagal, kita memiliki pilihan apakah kita akan menyerah atau apakah kita akan menganggapnya sebagai pengalaman berharga yang akan mempersiapkan kita untuk kesempatan berikutnya. Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang unik, pelajaran yang akan memperkaya perjalanan kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, dan setiap orang memiliki waktu dan caranya sendiri dalam menghadapi tantangan. Memberikan ruang bagi diri kita untuk beristirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan pada batas dan kapasitas kita sendiri. Saat kita memberi diri kita waktu untuk istirahat, kita juga memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran kita untuk memulihkan energi. Ingatlah bahwa dengan merawat diri sendiri, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk melangkah maju. Karena itu, jangan ragu untuk berhenti sejenak ketika merasa lelah. Beristirahatlah dengan tenang, dan percayalah bahwa kita akan kembali dengan semangat yang baru. Kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu memiliki kendali atas cara kita bereaksi terhadap setiap situasi. Ini adalah kunci untuk tetap tenang dan kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika kita berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan, pada hal-hal positif yang bisa kita tanamkan di dalam diri. Dengan cara ini, kita mengisi hidup kita dengan energi positif yang memberi makna lebih pada setiap tindakan yang kita lakukan. Di sepanjang perjalanan hidup ini, kita mungkin akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar atau keberhasilan yang terlihat dari luar. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana. Dalam momen kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kehangatan sebuah pelukan, dalam senyuman yang tulus, atau bahkan dalam secangkir teh hangat di sore hari. Hal-hal sederhana ini adalah pengingat bahwa hidup ini indah, bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kita hanya perlu membuka mata hati kita dan menghargai setiap momen kecil yang memberi warna pada hidup kita. Jangan pernah lupa bahwa kita berhak untuk berbahagia. Bahagia bukan hanya milik mereka yang memiliki segalanya atau yang hidupnya terlihat sempurna. Bahagia adalah milik semua orang yang mau mensyukuri apa yang mereka miliki, yang mampu melihat kebaikan meski dalam keadaan yang sederhana. Bahagia adalah milik mereka yang tetap tersenyum meski jalan hidup mereka penuh tantangan, yang bisa melihat harapan meski di tengah kegelapan. Bahagia adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Dan ketika kita memilih untuk bahagia, kita memilih untuk menghargai hidup dengan segala keberkahan yang ada di dalamnya. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, selalu ingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan kita terhadap situasi yang ada. Ketika sesuatu tampak sulit atau tidak sesuai dengan harapan kita, cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang, kita terlalu fokus pada kesulitan, hingga lupa melihat kesempatan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dengan mengubah sudut pandang, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya mungkin tersembunyi dalam diri kita. Ingatlah juga bahwa hidup ini tidak selalu tentang pencapaian materi atau kesuksesan yang bisa diukur dengan uang. Ada hal-hal yang jauh lebih berharga, seperti kasih sayang, kedamaian hati, dan kesehatan. Kita sering lupa untuk menghargai hal-hal ini sampai mereka hilang dari hidup kita. Karena itu, bersyukurlah atas segala hal yang kita miliki saat ini. Bersyukurlah atas orang-orang yang peduli, atas tubuh yang sehat, atas hari-hari yang penuh ketenangan. Bersyukur bukan berarti kita puas dengan apa yang ada, tapi sebuah pengakuan bahwa kita menghargai apa yang telah diberikan kepada kita dan bahwa kita siap menerima lebih banyak kebaikan dalam hidup. Percayalah, kita semua memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Kekuatan yang mungkin selama ini tertidur atau tersembunyi di balik raguan dan ketakutan kita. Kita hanya perlu percaya dan berani mengambil langkah untuk menemukan kekuatan itu. Kekuatan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Setiap kali kita berjuang untuk menjadi lebih baik, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap kali kita bangkit dari kegagalan, kita memberi contoh bahwa kehidupan adalah tentang mencoba lagi dan lagi. Kita tidak pernah tahu, mungkin usaha kecil yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi besar bagi orang lain. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Ketika kita bisa memberikan kebaikan, memberikan cinta, atau memberikan harapan kepada orang lain, kita memperkaya hidup kita sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga daripada cinta dan kebaikan. Ketika kita hidup dengan memberi, kita akan merasakan kepuasan yang tak ternilai. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan balasan langsung dari setiap kebaikan yang kita lakukan, tapi percayalah semesta akan selalu memiliki caranya untuk mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Karena pada akhirnya, hidup yang penuh makna adalah hidup yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang mengejar kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh, pada benda-benda yang berkilau, pada gelar-gelar dan prestasi-prestasi yang tampak megah. Padahal, kebahagiaan tidaklah rumit. Ia bisa lahir dari momen-momen sederhana, seperti tawa yang jujur, kehangatan bersama keluarga, atau saat-saat hening di mana kita bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri. Dalam setiap detik yang kita habiskan untuk mencari kebahagiaan di luar, kita sebetulnya sedang menjauh dari sumber kebahagiaan yang sejati yang berada di dalam hati kita sendiri. Setiap orang berhak merasa damai dan puas dengan dirinya sendiri tanpa perlu pengakuan dari dunia luar. Namun kedamaian itu sendiri seringkali dirusak oleh pikiran kita sendiri. Kita terlalu banyak memikirkan masa lalu yang sudah tak bisa diubah, atau terlalu khawatir akan masa depan yang belum terjadi. Padahal, di antara masa lalu dan masa depan ada saat ini, dan inilah satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Jika kita terus hidup dalam bayangan masa lalu atau dalam kekhawatiran akan masa depan, kita akan kehilangan banyak kebahagiaan yang bisa kita nikmati sekarang. Cobalah untuk berlatih hadir sepenuhnya dalam setiap momen, untuk menikmati hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Semakin kita belajar untuk hidup di saat ini, semakin besar rasa damai yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Saat kita mulai menghayati pentingnya kebahagiaan dari dalam, kita juga akan lebih memahami arti dari penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, tetapi adalah kesiapan untuk menerima apapun yang datang tanpa membiarkannya menghancurkan kedamaian batin kita. Dalam hidup, banyak hal terjadi di luar kendali kita. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit, pada orang-orang yang mengecewakan, atau pada perubahan yang tidak kita inginkan. Namun, dengan menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, kita membuka jalan untuk menyikapi setiap tantangan dengan bijaksana. Penerimaan mengajarkan kita untuk tetap kuat di tengah badai, untuk tetap tegar meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kita semua sedang berada di jalan yang berbeda, dengan tantangan dan tujuan yang berbeda pula. Perbandingan hanya akan membuat kita merasa tidak cukup baik, padahal kita semua sudah berjuang dengan caranya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang unik. Kita tidak harus berlari seperti orang lain. Tidak perlu mencapai tujuan yang sama. Yang terpenting adalah kita terus melangkah dan tidak menyerah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Kadangkala, perjalanan ini membuat kita merasa sendirian. Mungkin tidak banyak orang yang mengerti apa yang kita alami, atau apa yang kita perjuangkan. Namun ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk merasa sendirian. Sendiri bukan berarti salah. Dan bukan berarti kita tidak akan menemukan orang-orang yang mendukung kita. Justru, kesendirian adalah momen yang berharga untuk mengenal diri kita lebih dalam, untuk menemukan kekuatan yang sejati di dalam diri kita. Saat kita mampu berteman dengan kesendirian, kita akan menemukan bahwa ada kekuatan yang luar biasa dibalik rasa sepi. Kekuatan ini akan membantu kita untuk bangkit, untuk menjadi lebih mandiri, dan untuk terus melangkah tanpa perlu bergantung pada orang lain. Percayalah bahwa setiap proses yang kita lalui adalah bagian dari pembentukan diri kita. Rasa sakit, kegagalan, kecewa, semuanya adalah proses yang membantu kita untuk bertumbuh. Tidak ada manusia yang benar-benar kuat tanpa melalui proses yang sulit. Kekuatan tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari bagaimana kita bangkit dari setiap kejatuhan, dari bagaimana kita tetap berusaha ketika segala sesuatunya terasa berat. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri hanya karena pernah gagal atau merasa lemah. Justru dari situlah kamu belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap pelajaran membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Di dalam setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Tidak masalah jika kita perlu mencoba berkali-kali. Keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat atau mudah. Bahkan mereka yang terlihat sukses pun pasti telah melalui banyak kegagalan dan penolakan. Mereka tetap mencoba, belajar dari setiap kesalahan, dan tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan keberhasilan jika kita berhenti sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah hanya karena hari ini terasa sulit. Teruslah melangkah. Karena siapa tahu besok adalah hari di mana semuanya berubah menjadi lebih baik. Mungkin akan ada waktu di mana kita merasa dunia ini tidak adil. Saat kita merasa telah berusaha begitu keras namun hasilnya belum terlihat. Saat seperti itu, ingatlah bahwa hidup ini memang tidak selalu tentang hasil, tetapi tentang proses. Ketika kita menikmati prosesnya, ketika kita benar-benar memberikan yang terbaik dalam setiap usaha, maka kita sudah mencapai kemenangan sejati. Hasil adalah bonus, dan perjalanan adalah pengalaman yang memperkaya diri kita. Fokus pada perjalanan itu sendiri, pada hal-hal yang kita pelajari, pada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dengan begitu, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun di luar diri kita. Dalam hidup ini, selalu ada harapan baru di setiap pagi. Setiap kali matahari terbit, ia membawa kesempatan baru untuk kita. Hari ini mungkin penuh tantangan, namun esok selalu memberi peluang untuk memulai kembali. Setiap hari adalah halaman baru, di mana kita bisa menulis kisah yang berbeda. Kita memiliki pilihan untuk meninggalkan apa yang tidak baik untuk kita, untuk memulai dengan hati yang lebih tenang, dan untuk bergerak maju dengan pikiran yang lebih jernih. Setiap pagi adalah anugerah, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan diri kita yang lebih baik. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah kecil di sepanjang jalan. Kita tidak harus menunggu sampai mencapai garis akhir untuk merasa bahagia. Nikmati setiap proses, syukuri setiap pencapaian kecil, dan hargai setiap detik yang kita miliki. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hanya mengejar sesuatu yang jauh di depan. Nikmati setiap momen yang ada sekarang, karena setiap detik yang berlalu adalah bagian dari kehidupan yang tidak akan kembali. Ketika kita belajar untuk menikmati setiap momen, kita akan menemukan kebahagiaan di tempat yang tak pernah kita duga. Saat kita memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna, kita akan mulai menerima bahwa tidak semua hari harus sempurna. Terkadang kita mungkin mengalami hari-hari di mana semuanya terasa sulit, ketika dunia seolah-olah melawan kita. Di hari-hari seperti itu, kita diajarkan untuk memahami arti kesabaran yang sejati, untuk bertahan meski langkah kita terasa berat. Saat kita bisa bertahan melalui masa-masa sulit, kita sedang memperkuat diri kita sendiri. Disitulah kita mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, tetapi tentang seberapa mampu kita melewati hari-hari penuh tantangan dengan tetap mempertahankan ketenangan hati. Dalam setiap langkah yang kita ambil, akan ada saat-saat di mana kita merasa kurang percaya diri atau ragu akan kemampuan kita. Ini adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Setiap orang pernah merasakan keraguan, bahkan mereka yang terlihat paling kuat sekalipun. Namun, dibalik rasa ragu itu ada peluang untuk berkembang. Jangan biarkan keraguan menguasai diri. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus mencoba. Ingatlah bahwa keberanian tidak berarti tidak merasa takut, tetapi tetap maju, meski ada rasa takut itu. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi rasa takut adalah kemenangan, dan kemenangan itu akan terus membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Kita juga perlu belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang, dalam upaya kita untuk menjadi yang terbaik, kita lupa bahwa kita adalah manusia yang memiliki batasan. Jangan sampai keinginan untuk mencapai kesempurnaan membuat kita kehilangan kedamaian batin. Kita tidak harus sempurna untuk merasa layak, dan kita tidak perlu mencapai semua yang diinginkan dalam waktu singkat. Luangkan waktu untuk menghargai pencapaian kecil yang sudah kita raih, dan jangan ragu untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri. Hidup ini bukan perlombaan. Melainkan sebuah perjalanan yang seharusnya dinikmati dengan penuh rasa syukur. Dengan begitu kita bisa merasa lebih damai dan lebih bahagia dengan diri kita sendiri. Ada kalanya kita mungkin merasa lelah dengan semua tuntutan yang ada di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan harapan, tuntutan dan ekspektasi yang terkadang membuat kita merasa terbebani. Namun, saat kita mulai merasa kewalahan, ingatlah untuk kembali pada diri sendiri. Kembali pada alasan utama kita berjuang selama ini. Cari tahu apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang benar-benar penting bagi kita. Jangan biarkan harapan orang lain menjadi beban yang harus kita pikul setiap hari. Kita punya hak untuk menentukan arah hidup kita sendiri, untuk memilih jalan yang sesuai dengan hati kita. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari mengikuti ekspektasi orang lain, melainkan dari menemukan kedamaian dengan diri kita sendiri. Setiap orang punya cerita yang berbeda, dan dalam setiap cerita itu ada pelajaran yang unik. Kita mungkin merasa iri dengan keberhasilan orang lain, merasa mereka memiliki hidup yang lebih mudah atau lebih bahagia. Namun, ingatlah bahwa kita hanya melihat bagian dari cerita mereka yang mereka ingin tunjukkan pada dunia. Di balik setiap senyum ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Di balik setiap keberhasilan ada proses yang mungkin penuh air mata. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena cerita kita adalah milik kita sendiri, dan setiap detik yang kita jalani memiliki makna yang istimewa. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri, dan yakinlah bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi tentang bagaimana kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Semakin kita belajar untuk bersyukur, semakin banyak keindahan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Hidup ini mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan, tetapi selalu ada alasan untuk bersyukur setiap hari. Dalam setiap rasa syukur, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih positif, untuk menemukan kedamaian di tengah kesulitan, dan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam dalam setiap momen yang kita alami. Tidak ada yang salah dengan bermimpi besar atau bercita-cita tinggi, tetapi jangan lupa untuk menikmati proses menuju impian itu. Kita seringkali terlalu fokus pada tujuan akhir dan melupakan perjalanan itu sendiri. Padahal, proses itu yang akan membentuk diri kita, yang akan mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan, dan yang akan memberi kita kebijaksanaan. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kegagalan yang kita lalui, semuanya adalah bagian dari proses yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan takut untuk jatuh, karena dari setiap kejatuhan itu kita akan belajar untuk bangkit dengan cara yang lebih baik. Ketika kita mulai menghargai proses, kita akan menemukan bahwa perjalanan ini sepadan dengan setiap usaha yang kita berikan. Ketika kita melangkah di jalan hidup ini, jangan lupa untuk bersikap baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Kebaikan adalah energi yang akan kembali pada kita dalam bentuk yang berbeda. Terkadang, kita merasa lelah karena dunia terasa begitu keras. Tetapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita berikan pada orang lain, entah besar atau kecil, akan meninggalkan jejak di hati mereka. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita sendiri yang akan menerima kebaikan itu kembali. Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih indah jika kita semua saling berbagi kebaikan dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa juga bahwa istirahat itu penting. Kita mungkin memiliki banyak impian dan tujuan, tetapi tubuh dan pikiran kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghargaan pada diri sendiri. Dengan beristirahat, kita memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran kita untuk pulih dan bangkit kembali dengan energi yang baru. Jangan biarkan ambisi yang terlalu tinggi membuat kita melupakan kebutuhan dasar kita. Ketika kita memberikan waktu untuk beristirahat, kita akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi hari esok dengan semangat yang baru. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang kadang kita lupakan. Ketika kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, ingatlah bahwa mencintai diri bukan berarti bersikap egois atau hanya memikirkan diri sendiri. Cinta pada diri sendiri berarti menghargai, menerima, dan merawat diri kita dengan tulus. Cintai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, dengan semua kegagalan dan keberhasilan yang kita alami. Kita adalah manusia yang selalu bertumbuh, dan dalam setiap proses itu ada pelajaran yang membuat kita menjadi lebih baik. Terimalah diri kita apa adanya dan perlahan. Kita akan menemukan bahwa kita pantas untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lahir dari rasa damai dan penerimaan diri yang utuh. Setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan adalah investasi bagi masa depan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tetapi setiap kebaikan yang kita tanam akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Kebaikan itu seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Terkadang kita mungkin merasa bahwa usaha kita tidak mendapatkan apresiasi atau hasil yang langsung terlihat. Namun, jangan pernah berhenti menebar kebaikan. Percayalah alam semesta ini memiliki cara yang indah untuk mengembalikan apa yang kita berikan pada dunia. Saat kita merenungkan lebih dalam, kita mungkin akan mulai menyadari bahwa hidup ini tidak melulu tentang apa yang bisa kita capai atau berapa banyak pencapaian yang bisa kita banggakan. Hidup adalah tentang momen-momen kecil yang seringkali kita abaikan. Tawa bersama teman-teman, senyum yang kita bagikan atau bahkan detik-detik sunyi ketika kita merasa tenang dalam kesendirian. Kebahagiaan yang sejati tidak harus diukur dengan hal-hal besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sederhana dan tak terduga. Semakin kita membuka hati pada keindahan-keindahan kecil dalam hidup, semakin kita akan merasa bahwa hidup ini kaya dan penuh makna. Dalam menjalani hidup kita mungkin akan menemukan bahwa tidak semua jalan yang kita pilih akan selalu membawa hasil yang diharapkan. Ada kalanya kita harus berani mencoba, melangkah keluar dari zona nyaman, dan menerima kemungkinan gagal. Namun kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sanalah kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita mulai memahami bahwa perjalanan menuju tujuan seringkali lebih berarti daripada tujuannya sendiri. Setiap hambatan yang kita temui di sepanjang jalan adalah kesempatan untuk mengasah ketangguhan kita, untuk menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari ada di dalam diri kita. Pada suatu titik kita mungkin akan menyadari bahwa untuk benar-benar berkembang, kita harus mau melepaskan beban yang sudah tidak lagi berguna bagi diri kita. Terkadang, beban itu adalah kenangan buruk. Rasa kecewa atau bahkan ekspektasi yang tidak realistis. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa apa yang telah terjadi adalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi bisa kita ubah. Ketika kita memilih untuk melepaskan beban tersebut, kita memberikan ruang bagi hal-hal baru yang lebih positif untuk hadir dalam hidup kita. Melepaskan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan melanjutkan hidup tanpa terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan untuk merasa berarti. Untuk merasakan bahwa kehadiran kita di dunia ini membawa perubahan sekecil apapun itu. Ketika kita mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun itu, kita sedang mengisi hidup kita dengan makna. Ini bisa berupa membantu orang lain, menjadi pendengar yang baik atau sekadar memberikan senyuman yang tulus pada mereka yang sedang berduka. Kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar dampak dari tindakan kecil kita. Tetapi yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita tebarkan akan meninggalkan jejak positif di hati orang lain. Disitulah kita menemukan arti dari kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain di tengah kegelapan. Setiap orang memiliki mimpi dan cita-cita, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Mimpi yang besar membutuhkan pengorbanan, kerja keras, dan ketekunan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam meraih mimpi, mungkin kita akan merasa ingin menyerah. Namun pada saat itulah, kita harus ingat bahwa setiap tantangan yang kita hadapi akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Mimpi itu bukan sekadar tujuan, tetapi perjalanan yang akan mengajarkan kita arti ketekunan dan dedikasi. Jika kita mau terus melangkah, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kita tempuh, pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita bisa melihat hasil dari semua usaha dan pengorbanan kita. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan yang kita buat akan membentuk masa depan kita. Dalam membuat pilihan, kita tidak selalu tahu mana yang terbaik, tetapi kita harus percaya pada diri sendiri. Setiap pilihan baik atau buruk adalah bagian dari proses belajar yang akan membuat kita semakin bijak. Ketika kita mengambil tanggung jawab atas setiap keputusan yang kita buat, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Jangan takut untuk membuat pilihan yang sulit, karena seringkali disanalah kita menemukan kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupa untuk menemukan waktu untuk diri sendiri. Mungkin kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain, sehingga lupa pada kebutuhan dan impian kita sendiri. Kita perlu sesekali berhenti, mendengarkan hati kita, dan merasakan apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Waktu yang kita habiskan untuk merenung dan mengenal diri sendiri adalah investasi yang sangat berharga. Dari sanalah kita akan menemukan ketenangan dan kebijaksanaan, serta keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita tidak harus menjadi seperti yang diinginkan orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri dengan sepenuh hati. Ketekunan bukanlah sekadar kemampuan untuk bertahan. Ia adalah kekuatan untuk terus melangkah meski dunia terasa menantang, meski jalan yang dilalui penuh dengan duri dan kerikil tajam. Ketekunan adalah saat kita jatuh berulang kali namun, masih memiliki keberanian untuk bangkit dan mencoba lagi. Dalam setiap usaha, akan ada masa-masa di mana kita merasa lelah, putus asa, atau merasa ingin berhenti saja. Tapi disitulah ketekunan menunjukkan nilainya yang sejati. Ia hadir bukan hanya dalam semangat yang tinggi saat kita memulai, tetapi dalam kesetiaan kita pada tujuan meskipun rintangan terus datang. Ketekunan mengajarkan bahwa hasil bukanlah sesuatu yang bisa kita petik dalam semalam, melainkan buah dari upaya yang konsisten dan berkesinambungan. Saat kita berbicara tentang ketekunan, kita berbicara tentang kemampuan untuk tidak membiarkan kegagalan menjadi akhir dari perjalanan. Kita mungkin gagal berkali-kali, tetapi mereka yang tekun akan memandang setiap kegagalan bukan sebagai tanda untuk berhenti, melainkan sebagai batu loncatan untuk lebih memahami jalan yang harus ditempuh. Ketekunan mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai pembelajaran, untuk menghargai proses yang tidak selalu mudah, dan untuk menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan membawa kita selangkah lebih dekat pada pencapaian. Seringkali ketekunan juga adalah saat di mana kita mengalahkan diri kita sendiri, mengatasi ketakutan, keraguan dan rasa malas yang muncul di dalam diri. Dalam ketekunan kita juga belajar tentang kesabaran. Menanti hasil yang belum terlihat adalah tantangan tersendiri. Ada saat di mana kerja keras kita tampas seperti sia-sia, namun ketekunan adalah keyakinan yang mendorong kita untuk tetap berjalan, untuk tetap bekerja dan untuk tetap percaya meski hasilnya belum jelas. Sebagaimana seorang petani yang menanam benih, ia tidak segera melihat tumbuhnya tanaman. Namun ia tetap menyirami, tetap menjaga karena ia tahu bahwa waktu dan usaha yang konsisten akan membawa hasil pada saatnya. Ketekunan melatih kita untuk tidak terjebak dalam hasil instan, tetapi untuk menghargai proses yang lambat namun pasti. Karena sejatinya, hal-hal yang bernilai memang seringkali tidak datang dengan mudah. Di dalam ketekunan ada kedisiplinan. Kedisiplinan untuk terus melatih diri, untuk terus mengasah kemampuan bahkan di saat kita merasa jenuh atau bosan. Kedisiplinan adalah sahabat terbaik dari ketekunan. Mereka yang tekun memahami bahwa keahlian dan keberhasilan adalah hasil dari pembelajaran yang tak kenal henti. Mereka tidak hanya berlatih ketika mereka merasa termotivasi, mereka berlatih setiap hari bahkan di saat semangat mereka menurun. Inilah yang membuat perbedaan. Ketekunan berarti menyadari bahwa perjalanan ini adalah maraton. Bukan lari cepat. Ia menuntut stamina. Bukan sekadar kecepatan dan ketekunan inilah yang menguatkan kita saat orang lain sudah menyerah. Ketekunan juga membantu kita untuk mengembangkan pandangan hidup yang lebih luas. Saat kita terus berusaha dan menghadapi tantangan, kita belajar untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga pada dampak yang bisa kita bawa bagi orang lain. Mereka yang tekun memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Ketika seseorang memutuskan untuk tekun dalam suatu bidang, ia tidak hanya bekerja demi keuntungan pribadi tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain, entah melalui keahlian yang ia bangun atau karya yang ia hasilkan. Ketekunan membuat kita bertanya, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dan memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain? Ada pula keindahan yang sulit dilihat kecuali bagi mereka yang tekun. Keindahan dari setiap tahap yang dilalui dari setiap usaha yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan lebih baik. Ketekunan memungkinkan kita untuk merasakan pencapaian yang sebenarnya, karena kita tahu bahwa apapun yang kita raih bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan dari kerja keras yang panjang. Dalam ketekunan, kita tidak hanya mencapai tujuan, tetapi kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita duga ada di dalam diri kita. Setiap langkah, setiap usaha, setiap jatuh dan bangun, semuanya berperan dalam membentuk karakter kita. Ketekunan mengajarkan kita bahwa pencapaian terbesar bukanlah apa yang kita dapatkan tetapi siapa yang kita menjadi. Hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun ketekunan membuat kita siap menghadapi ketidakpastian. Saat kita memilih untuk tekun, kita sedang memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, tidak membiarkan situasi mengendalikan kita tetapi sebaliknya. Kita yang mengendalikan bagaimana kita merespon situasi tersebut. Ketekunan bukanlah tentang memaksakan diri untuk mencapai sesuatu, melainkan tentang komitmen pada tujuan dan berani menempuh setiap langkah meski jalannya berliku. Ketekunan berarti percaya pada kekuatan diri, percaya pada proses dan tidak tergoyahkan oleh angin kencang atau badai yang datang. Ketekunan adalah fondasi dari setiap pencapaian yang sejati. Tidak peduli seberapa besar impian kita, tanpa ketekunan, impian itu hanya akan menjadi bayangan yang tidak pernah terwujud. Ketekunanlah yang membawa mimpi menjadi nyata, yang mengubah ide menjadi tindakan, dan yang mengubah visi menjadi kenyataan. Ketika kita memahami nilai dari ketekunan, kita tidak lagi mudah putus asa, tidak lagi mudah menyerah. Sebaliknya kita akan terus bergerak maju, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah investasi dalam diri kita dan dalam impian yang kita kejar. Ketekunan adalah perjalanan yang mengajarkan kita untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menghargai proses dan untuk percaya bahwa segala sesuatu yang berharga kita memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Ketekunan adalah perjalanan yang menghargai diri kita untuk menghargai diri kita. Ketekunan adalah perjalanan yang menghargai diri kita untuk menghargai diri kita. Ketekunan adalah perjalanan yang menghargai diri kita untuk menghargai diri kita. Ketekunan adalah perjalanan yang menghargai diri kita.